Kedua perusahaan yang tersandung masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ini, yaitu PT Sisu dan PT SAP di Kabupaten Sanggau, di mana penanganan kasus karhutlah kedua perusahaan ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu, sehingga proses hukum kedua perusahaan yang hingga kini masih belum tuntas dinilai berjalan lamban. Kapolres Sanggau, AKBP Raymond Marcelino Masenggi, menegaskan penanganan kasus karhutlah PT Sisu dan PT SAP tetap berlanjut, di mana berkas perkara di kepolisian sudah tahap satu. Namun setelah sampai kekejaksaan, berkas kasus kedua perusahaan itu dikembalikan jaksa atau P21, sehingga kini sedang dilengkapi oleh penyidik. Kapolres mengakui ada keterlambatan dalam proses penanganan kasus, dikarenakan situasi saat ini, serta beberapa orang yang harus diperiksa berada di luar Provinsi Kalbar. Kami laporkan juga, kami tetap menangani dua kasus karhutlah. Kami sudah melaksanakan tahap satu, dan saat ini untuk kedua kasus khususnya korporasi ini, ada P19 dari jaksa, dan saat ini penyidik sedang melengkapi. Memang kami akui ada keterlambatan karena situasi. Ada beberapa orang yang harus kita periksa berada di luar Provinsi, yang karena keterbatasan, karena tahu kemarin komunikasi sulit, apalagi penerbangan, sehingga tidak bisa. Sehingga karena COVID ini memang penyidikan kaitan ini terganggu. Tapi bukan berarti diam, tetapi ini jalan terus. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.